Hai kalau sudah seperti ini teman-teman pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial untuk men-setting subtitle apa sebenarnya fungsi dari subtitle yaitu kalau video teman-teman ingin dilihat oleh orang luar atau orang luar negeri itu hendaknya dikasih di settingan subtitle Hai dan biasanya saya menggunakan settingan subtitle ini menggunakan bahasa Inggris karena secara umum dunia menggunakan itu pertama-tama kita buka di Google Chrome kemudian kita masuk ke YouTube kita setelah terbuka seperti ini kita share ke bawah disini ada subtitle ini kita klik teman-teman kemudian kita pilih video mana yang akan kita beri subtitle supaya orang luar pun luar negeri juga bisa melihat Hai sekarang saya mencoba untuk channel saya cara buat intro YouTube kita klik tulisan biru ini kemudian di sini eh Indonesia bahasa Indonesia otomatis kemudian salin dan edit kita klik salin dan edit nah biasanya disini terjadi banyak kata-kata yang tidak kita inginkan atau kalian tidak inginkan ini bisa kita edit terlebih dahulu kita edit kalau sudah kira-kira sudah pas kemudian baru kita simpan kalau menurut teman-teman belum pas harus perlu diperbaiki silahkan di edit terlebih dahulu disini seperti ini hai saya hapus kemudian klik lagi ah ini juga saya hapus ini muncul dengan sendirinya dari sana ini saya anggap sudah selesai teman-teman kemudian kita klik klik publikasikan kita klik publikasikan setelah selesai teman-teman setelah selesai seperti ini kita pilih tambahkan bahasa bahasa Inggris disini disini saya pilih yang bahasa Inggris kita tarik ke bawah ini teman-teman disini banyak Inggris 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 tapi kita pilih yang bahasa Inggris yang ini setelah selesai seperti ini sekarang kita klik tambahkan untuk subtitlenya jadi teman-teman tidak perlu mengetik secara manual ya jadi tinggal klik terjemahkan tomatis sehingga kata-kata yang ada dalam video kita dalam bahasa Indonesia walaupun nanti disini bahasa yang keluar bahasa Indonesia tapi disini ada terjemahnya sekarang kita sekarang kita klik terjemahkan otomatis terbagi menjadi seperti ini teman-teman oke sekarang coba kita putar kalau sudah seperti ini kemudian kita publikasikan oke kalau teman-teman ingin menambahkan judul dan deskripsinya dalam bahasa Inggris ini juga ditambahkan nah judul yang asli dari video kita ini teman-teman blog kemudian kontrol C kemudian pergi ke terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kita klik kontrol V ini muncul bahasa Inggrisnya kemudian kita copy ini kita kembali ke YouTube kemudian kita klikkan disini kontrol V kita pastikan kemudian deskripsinya juga demikian teman-teman kita blog kemudian kontrol C oke kemudian diletakkan di terjemahan seperti ini kemudian kita copy kan di deskripsi sini oke kalau sudah kita publikasikan oke misalkan teman-teman ingin memilih bahasa yang lain misalkan kita pakai bahasa Hindi kita pakai bahasa Hindi misalnya kemudian kita klik subtitle kita tambahkan kemudian klik terjemahan otomatis nah seperti ini sekarang kita coba kita publikasikan misalkan kita tambahkan bahasa Arab teman-teman ya kita klik kemudian kita tambahkan lagi untuk subtitle nya terjemahan otomatis kemudian kita putar kita kita publikasikan oke teman-teman fungsi daripada subtitle ini adalah video kita bisa dilihat bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia nah di dunia rata-rata menggunakan bahasa Inggris jadi saya seringkali menggunakan untuk subtitle nya adalah bahasa Inggris demikian tutorial dari saya mohon dukungan dari teman-teman untuk memberikan subscribe dan yang sudah memberikan subscribe saya ucapkan banyak terima kasih semoga channel teman-teman juga berkembang kita bertemu lagi pada tutorial berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih